Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat ketemu lagi teman-teman komunitas digital belajar komputer dari nol Oka, saya Agus Ali Maksum, senang sekali bisa hadir untuk melanjutkan seri berikutnya Dimana pada seri kali ini kita akan lanjutkan pembahasan tentang pengeditan slide powerpoint Nah pada edisi kali ini saya akan lanjutkan pembahasan di ribbon tab transition dan juga animation Seperti yang sudah saya janjikannya Namun sebelum saya lanjut teman-teman seperti biasa mohon dukungannya Agar channel ini dapat terus berkembang dengan cara membeli like, subscribe dan klik tombol loncengnya Serta share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian Agar manfaat dari channel ini bisa dirasakan luas oleh teman-teman kita dimanapun mereka berada Oh ya, buat teman-teman yang mau mendownload file dari slide yang sudah kita buat bersama dari awal ini Kalian bisa mendownloadnya di deskripsi video ya Saya sudah sertakan link downloadnya Nah baik ya, kita langsung bahas di ribbon tab transition ini Ini berfungsi untuk memberikan efek transisi ketika dia beralih dari slide ke slide Contohnya seperti ini teman-teman Jadi di bagian transition itu, kalau kalian mau explore lebih banyak Boleh klik tanda panah ke bawah ini Tanda panah more ya Nah disitu akan menampilkan semua efek transisi yang terdapat pada powerpoint kita Kebetulan saya menggunakan powerpoint 2016 Namun ini bisa diaplikasikan juga di semua jenis powerpoint ya Tetapi memang ada banyak perbedaan dari segi efek transisi yang ditampilkan Nah kalau kalian mau melihat salah satu efek dari transisi yang akan kita gunakan Kalian boleh klik satu kali aja di salah satu efek transisi yang tersedia Nah misalnya seperti ini ya Nah itu akan menampilkan efek yang akan teraplikasi pada slide pertama yang kita buka Kalau misalnya kurang srek boleh diganti Diklik aja dan bisa melihat reviewnya seperti ini Silahkan dicari sesuai dengan minatnya, sukanya yang model seperti apa Untuk efek transisinya ya Nah kalau udah dapat disini disebelah kanan ada namanya effect ocean teman-teman Ini adalah efek tambahan dari efek transisi yang kalian sudah pilih tadi di dalam sini Ada efek from left itu maksudnya dia datangnya dari sebelah kiri ya Efeknya seperti ini, tetap kiri ke kanan Kemudian kalau misalnya from top berarti dia dari atas efeknya Nah dari atas berkumpul ke bawah Kemudian from right berarti dia dari kanan berkumpul ke sebelah kiri Kemudian from bottom dia dari bawah Hanya perbedaan arah berkumpulnya efek yang kita sudah pilih di dalam sini ya Terserah kalian mau kombinasikan di mana atau variasikan yang seperti apa Bebas ya Di sebelah sini ada namanya sound Sound ini teman-teman dia berfungsi untuk memberikan efek suara pada slide yang sudah kita pilih Misalnya saya mau memilih suara kamera Nah ketika saya menampilkan slide-nya dengan menekan tombol shift F5 Dengarkan Itu ada efek suara kamera yang menyertai slide yang kita sudah tampilkan Saya keluar dengan menekan tombol escape ya Sebelah kiri pada atas Nah di bawah sini ada keterangan duration Ini adalah durasi tampilnya efek transisi yang kita sudah pilih tadi Kalau di sini tertera 4 ya Berarti dia 4 detik tampilnya Kalau misalnya kalian mau tampil lebih lama Boleh diatur di sini ya 4,75 detik 5,25 terserah bebas Jadi semakin banyak durasi yang kalian setting Maka semakin lama efek tampilnya itu akan kita lihat Contoh saya ulangi lagi Tadi 5 detik ya Sekarang 6 detik saya tampilkan Nah coba kalian perhatikan ini agak lama ya efeknya Dibanding yang tadi Ya 1 detik lebih lama daripada efek sebelumnya yang ada 5 detik Ini bebas ya kalian boleh atur sesuai dengan kreasi masing-masing aja Yang penting kalian sudah tahu fungsinya seperti apa Yang berikutnya di sini ada on mouse click Nah on mouse click ini berfungsi teman-teman Untuk mengontrol tampilan slide kalian Kalau misalnya kalian mau mengontrol secara manual Kalian boleh memberikan centang pada on mouse click ini Contohnya seperti ini ya Saya tampilkan slide fullnya Jadi selama kita tidak klik Maka slide ini akan terus terbuka seperti ini teman-teman Kalau misalnya kita mau beralih ke slide berikutnya Maka kita menggunakan tombol pada mouse kita Yaitu kita klik aja 1 kali Maka nanti dia akan berpindah ke slide berikutnya Ada pun yang di bawah sini teman-teman Ini tombol after Maksudnya kita bisa menyetting juga secara otomatis Sepernah kan kalian melihat slide yang terputar secara otomatis Tanpa harus kita klik Jadi dia kita setting berdasarkan durasi menit maupun detik ya Nah di sini ada tombol yang bisa kalian ubah ya Jadi yang di sebelah kiri ini adalah menit Kemudian di tengah ini adalah detik Yang ini di bawah dari detik ya Nah kalian bisa atur misalnya saya mau tampil dia 2 detik ya Kita coba tes On mouse kliknya kita hilangkan Afternya kita aktifkan Kemudian kita tampilkan shift F5 Kita tunggu selama 2 detik setelah slide-nya tertampil utuh ya Satu Dua Dia langsung beralih ke slide berikutnya tanpa harus kita klik teman-teman Itulah fungsi dari tombol afternya Nah baik ya Nah sekarang coba kita aplikasikan ke seluruh slide untuk transisinya Bebas ya apakah kalian mau on mouse klik atau mau after ini Terserah nanti dari kalian aja Bebas memilihnya Saya pilih on mouse klik aja Afternya saya hilangkan Slide 2 Coba kalian latihan Pilih jenis efek yang kalian butuhkan Kemudian berikan suara Terserah ya bebas Durasinya bebas juga On mouse klik OK Kemudian slide 3 juga seperti itu Saya berikan efek Efek option-nya saya tambahkan Kemudian saya berikan efek suara dan durasinya Lalu slide 4 juga demikian Saya berikan efek Saya berikan suara Durasi ini juga saya ikuti yang default saja On mouse klik Yang terakhir saya pilih ini Kemudian efek option-nya Saya pilih ini Suaranya saya pilih ini Dan durasinya sekian Nah udah Jadi 4 slide ini sudah kita berikan efek transisi ya Nah sekarang kita beralih ke efek animation teman-teman Efek animation ini adalah efek lanjutan dari transisi yang kita sudah berikan ke setiap slide tadi Nah untuk efek animation sendiri itu bebas kalian pilih Tapi itu harus mengklik objek di dalam slide-nya terlebih dahulu Contohnya seperti ini ya Di dalam slide ini ada beberapa objek Jadi ada keterangan judul Kemudian isi dari judul Lalu ada gambar Jadi ada 3 objek yang terdapat pada slide pertama Inilah yang akan kita berikan efek animationnya Contoh misalnya Saya mau berikan efek secara bergantian ya Jadi 3 objek ini saya mau tampilkan Misalnya yang pertama saya mau tampilkan yang ini Jadi bebas ya Kita yang menentukan mana yang terlebih dahulu kita tampilkan dalam tampilan slide Saya klik gambar 3 collaboration Kemudian saya pilih add animation Add animation maksudnya kita tambahkan animasi pada gambar yang kita sudah klik tadi Nah disini ada beberapa jenis efek teman-teman Ada bintang hijau, kuning, merah, dan putih Efek ini punya fungsi yang berbeda-beda Saya jelaskan satu persatu dulu Mungkin saya gunakan yang hijau dulu ya Hijau ini adalah entrance effect Entrance effect itu artinya efek masuk atau efek datang Jadi dia dari luar kemudian masuk ke dalam slide Coba kita praktekan ya Saya klik entrance effect Nah di entrance effect ini teman-teman Ada banyak jenis efek yang bisa kita pilih Dengan tampilan yang berbeda-beda Contoh saya klik disini satu kali Nah kalau misalnya kalian mau melihat reviewnya cukup klik satu kali aja Temukan jenis tampilan yang menurut kalian bagus gitu untuk ditampilkan Misalnya saya pilih yang ini Saya oka Maka dia akan muncul nomor satu Artinya dia akan muncul pertama kali dalam slide Nah di sebelah kanannya itu ada keterangan start ya Start ini maksudnya ada tiga pilihan yang boleh kita gunakan salah satunya Kalau misalnya kita pilih on click maka dia akan tampil sesuai control click yang kita pilih Misalnya ada tiga objek Nanti dia akan berurutan muncul ketika kita sudah klik Nah kemudian kita mau berikan efek kedua misalnya Objek kedua kita mau berikan ke tree collaboration yang ini Sama ya at animation Kita samakan aja dulu ke entrance effect Untuk keterangan efek yang warna lain Nanti saya akan jelaskan secara terpisah Agar tidak bingung Kemudian yang ini misalnya saya mau pilih efek yang berbeda Nah ini misalnya oka Yang ketiga objek yang ketiga adalah tulisan skill job di area digital Ini saya entrance juga Kemudian kita coba cari ya jenis Jenis yang kita suka Sekarang teman-teman ada tiga efek Efek entrance semua ya Efek datang semua yang kita coi Satu, dua, tiga Ini adalah urutan efek yang akan kita tampilkan secara manual Atau secara klik ya Dimana nanti ketiga efek ini akan tampil secara bergantian Berdasarkan urutan nomornya Atau kalau misalnya kita mau melihat lebih tersusun rapi Kalian boleh menklik ini teman-teman Animation Pen Ini adalah tombol untuk bisa menampilkan timeline animation di sebelah kanan sini ya Kita klik Nah nanti dia muncul begini urutannya Jadi ini yang pertama Yang kedua Dan yang ketiga Nanti akan tampil berdasarkan urutan ini Jadi akan tampil secara Slide show ya Full seperti ini Nah ini masih kosong Kenapa kosong Karena ketiga objek yang sudah kita masukkan dalam slide tadi Itu sudah kita berikan efek entrance Atau efek datang Artinya nanti dia datang Kalau kita sudah klik ya Karena tadi yang aktif sekarang itu adalah on click Saya klik satu kali Muncul efek yang pertama ya Three collaboration Saya klik lagi Muncul efek yang kedua yaitu three collaboration Saya klik lagi Muncul efek yang terakhir Skill job di era digital Saya escape keluar Jadi dia Nanti muncul ketika di klik ya Itu yang disebut dengan on click Bedanya dengan with previous teman-teman Ini harus diganti Boleh secara keseluruhan misalnya ya Saya ctrl A Kemudian saya ganti on clicknya menjadi with previous Bedanya apa Kita coba tampilnya Shift F5 Nah kalian bisa lihat sendiri ya Kalau on click tadi Nanti dia muncul ketika kita klik Dan dia bergantian Sesuai dengan irama click yang kita berikan Tapi kalau with previous Dia akan muncul semuanya secara bersamaan Jadi begitu dia tampil Semuanya atau ketiga Kesemua objek itu akan tampil semuanya secara utama Apa bedanya dengan yang terakhir ya Ini kan masih ada satu lagi ya After previous Bedanya adalah Saya ctrl A dulu Saya ganti dengan after previous Dan coba kita tampilkan Shift F5 Satu Dua Tiga Nah itu perbedaannya Jadi Saya jelaskan Perbedaan antara ketiga kategori ini Animation timingnya Adalah Kalau on click Itu kita yang ctrl menggunakan click ya Jadi ini nanti dia bergerak ketika kita click Kalau with previous Maka dia akan tampil Begitu slide-nya kita tampilkan di slide show Atau kita menekan shift F5 Secara bersamaan semuanya Kalau after previous Dia tampil secara otomatis Sama seperti with previous Namun Dia berurutan tampilnya Atau bergantian Sesuai dengan Urutan yang ada di sebelah animation timing Satu Dua Tiga Jadi kalau misalnya kalian mau Mengetahui lebih jauh Sering-sering praktek Supaya nanti Tahu perbedaannya Lebih mudah Ini boleh saya klik aja ya Saya close Nah seperti itu teman-teman Untuk slide Dua Tiga Empat Dan Lima Silahkan kalian praktekkan di rumah Sesuai dengan tutorial Yang sudah saya berikan tadi Dari awal ya Boleh dari transition Effect option Sound Amboration Almost click after Dan animation Itu jadi PR Buat kalian di rumah Tolong dikerjakan Supaya nanti Skillnya bisa bertambah Dengan melakukan praktikum Di rumah ya Pada tutorial selanjutnya Saya akan membahas Bagaimana cara Menampilkan skema Seperti ini Namun Dia disetting Dengan durasi tertentu Artinya Otomatis Namun Kita Atur Waktu Tampilnya Demikian ya Tutorial kali ini Mudah-mudahan bermanfaat Buat teman-teman semuanya Dan sudah mengetahui ya Apa itu transition Dan juga fungsi dari Tribune tab In Indonesia Jangan lupa Klik like Subscribe Nyalakan tombol loncengnya Serta Share sebanyak penyanyi Ke teman-teman kalian Agar manfaat dari Channel ini Dapat dirasakan Buas oleh segura Teman-teman kita Dimanapun mereka berada Saya Usa Limaksem pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax